Ganda Putra Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani gagal melaju ke final HSBC BWF Super Seribu Kapal Api Indonesia Open 2024 Pusai Takluk 2729-1321 dari Wakil Malaysia Man Weichong T. Kaiwun di Istora Gelora Bungkarno Senayan, Jakarta Sabtu malam 8 Juni. Laga terakhir semifinal berlangsung sengit pada game pertama. Kejar angka terjadi sebelum akhirnya Sabar dan Reza harus mengakui keunggulan lawan. Pada game kedua, Man Weichong T. Kaiwun tampil dominan dan menutup laga dengan kemenangan. Meski kalah, Sabar dan Reza tetap bangga karena mencapai semifinal merupakan prestasi tertinggi di turnamen Super Seribu. Mereka pun menjadikan hasil ini sebagai motivasi untuk terus berprestasi. Oke mungkin di next-nya kita akan main di Japan Open, itu masih di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus, mungkin kalau dari target kita pribadi, kita dari awal tahun kita pengen bisa nembus 20 besar dunia. Dan semoga pencapaiannya bisa lebih dengan performance kita kali ini, benar-benar meningkatkan percayaan diri juga buat kita berdua. Dan semoga bisa berjuang untuk Indonesia terus ya. Dengan tersingkirnya Sabar Reza, habis sudah Wakil Tuan Rumah di Indonesia Open 2024, sekaligus memperpanjang paceklik gelar di kandang sendiri yang terakhir diraih tahun 2021, melalui ganda putra Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo, yang kini sudah gantung rakyat. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara Muwartaga.